Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas jaringan komputer Yaitu membuat video simulasi jaringan klien server menggunakan Cisco Packet Tracer Dengan menggunakan DHCP server dengan topologi jaringan seperti gambar di bawah ini Ada pun kebutuhan perangkat yang kita butuhkan Yang pertama 1 buah router, 2 buah PC server, 6 buah PC client, 10 buah kabel strike truck, dan yang terakhir 2 buah suite Oke kita langsung saja buka aplikasi Cisco Packet Tracer nya Disini kita siapkan dulu untuk perangkatnya Yang pertama kita membutuhkan 1 buah router Lalu 2 buah suite Selanjutnya 2 buah server Kemudian 6 buah PC client Disini kita rapikan dulu selanjutnya kita akan menghubungkan setiap perangkat ini menggunakan sebuah kabel disini kita akan menggunakan kabel strike sebanyak 10 baik disini kita hubungkan ke router lalu pilih pass ethernet 0.0 kita hubungkan ke suite pilih pass ethernet 0.1 kita hubungkan juga perangkat yang lainnya lalu kita hubungkan ke perangkat ke suite nya lagi hingga semua perangkat-perangkat ini terhubung nah disini saya buat dulu untuk keterangan setiap keterangan untuk setiap perangkatnya selanjutnya kita akan mengatur alamat IP address nya untuk setiap perangkat ini disini kita atur dulu untuk server nya kita pilih menu desktop lalu pilih IP configuration untuk IP address nya disini yaitu 192.168.20.1 lalu sub next mask nya lalu default gateway nya untuk default gateway nya disini 192.168.20.50 selanjutnya kita beralih ke menu service lalu pilih menu DHCP lalu kita on kan untuk DHCP nya lalu untuk default gateway nya yaitu default gateway yang kita masukkan tadi yaitu 192.168.20.50 lalu kita pilih save kita close selanjutnya kita atur untuk PC client nya sama seperti tadi kita pilih menu desktop pilih IP configuration lalu disini kita ubah menjadi DHCP kita tunggu dan dia akan menampilkan alamat alamatnya secara otomatis kita lakukan hal yang sama pada PC client yang lainnya pilih DHCP selanjutnya kita setting IP address untuk server untuk kelas yang kelas A caranya sama seperti tadi kita pilih menu desktop IP configuration lalu untuk IP address nya disini 10.10.10.10.1 lalu kita klik subnet mask nya dan untuk default gateway nya disini yaitu 10.10.10.10.50 oke kita beralih ke menu service pilih menu DHCP kita on kan disini lalu untuk default gateway nya yang tadi yaitu 10.10.10.50 ini kita biarkan the port dan pilih save selanjutnya kita atur untuk PC client nya caranya sama seperti yang tadi kita ubah ke DHCP dan dia akan secara otomatis menampilkan alamat IP address nya kita lakukan hal yang sama pada PC client yang lainnya nah selanjutnya kita atur juga untuk router nya kita pilih menu config pilih pass ethernet 0.0 di bagian status nya kita on kan lalu untuk IP address nya ini IP address nya ini yang gateway nya yaitu disini 192.168.20.50 lalu subnet max nya dan untuk ring limit nya itu jumlah perangkat nya disini untuk yang kelas C perangkat nya ada 4 yaitu 1,2,3,4 kita masukkan 4 lalu pilih di bawahnya yaitu pass ethernet 1 slash 0 disini kita on kan juga lalu untuk IP address nya yaitu gateway yang untuk kelas A nya yaitu 10.10.10.50 lalu lalu untuk subnet max nya dan untuk ring limit nya disini sama seperti tadi jumlahnya ada 4 perangkat nah baik selanjutnya kita akan mencoba mengirim data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya baik disini statusnya sukses berarti simulasi jaringan kita kali ini berhasil oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.